Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu perkenalkan nama ku Lulu terima kasih yang sudah setia di channel ku bagi yang baru ditunggu dukungannya terima kasih baik kali ini kita akan general reading dengan tema cintanya melekat padamu karena masih sayang ini energi kolektif banyak orang jadi bisa resonate bisa tidak bisa vice versa terbolak-balik ambil yang positif dan baiknya saja Hai terima kasih kita mulai Bismillahirrahmanirrahim cintanya yang masih melekat padamu karena masih sayang di sini adalah seseorang yang selalu sial gagal staf males Hai ragu-ragu ya terus kalau membuat keputusan itu selalu tergesa-gesa hidupnya juga tidak stabil takut melakukan perubahan dalam hidupnya dan selalu mengulangi pola yang sama bisa jadi karena mungkin ada yang terganggu dalam kesehatannya ya dia juga orang yang mudah stres depresi namun ketika dia terganggu dalam kesehatannya baik fisik atau mental disini dia mulai ada sebuah kesadaran dirinya ada sebuah perenungan dia ingin melepaskan semua beban dalam hidupnya karena dia merasa saya tidak cukup baik saya tidak hidup saya kok seperti ini saja tidak banyak berubah kayak sering males tidak melakukan tidak banyak pencapaian yang saya dapatkan gitu ya disini akhirnya apa ada sebuah kesadaran diri dan dia berusaha untuk saat ini dia healing dari Hai masa lalunya ya ya mungkin kehidupannya yang sangat terpuruk Hai karena dia mungkin stres dia enggak sukses-sukses hidupnya seperti itu aja sedangkan temen-temannya sudah mencapai kesuksesan keberhasilan dalam hidupnya sedangkan dia enggak enggak cukup baik enggak cukup beruntung enggak cukup sukses Hai disitu baru dia sadar dan saat ini dia lagi healing dalam proses healing ya setelah dia selesai dalam proses healing atau masih disini akhirnya dia ada kesadaran bahwa Hai dia mulai punya harapan lagi punya impian punya cita-cita ya Hai ada sebuah keyakinan dalam dirinya dalam batinnya bahwa Hai dia pasti sukses dia bisa berhasil sehingga apa yang dia lakukan ada sebuah kesadaran diri ya pencerahan batin sebuah kebijaksanaan dalam dirinya bahwa ketika orang yang mau sukses mau berhasil hidupnya berubah hidupnya penuh dengan kemakmuran dan dia harus benahi dulu dari dirinya yaitu ada sebuah pergerakan yang dia lakukan disini lalu kita lihat lagi siapa kehadinya oke aku ambil yang kebuka aja ya disini adalah orang yang sangat cerdas dengan kerja kerasnya dengan kegigihannya dengan tekat Hai dan semangatnya dia bisa mencapai sebuah kesuksesan Hai keberhasilan dalam finansial dan karya jadi gini ya teman-teman Hai ini orang Hai ketika sudah menyadari betapa pentingnya dirinya dia akhirnya bertanggung jawab atas hidupnya dia sangat bijaksana ya orangnya ketika mulai ada sebuah transformasi dalam dirinya Hai dia mulai menyadari bahwa Hai dia harus sukses harus berhasil Hai dan dia sukses dalam karir dan keuangannya Hai dia juga seorang yang 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 punya sosial tinggi ya suka berbagi Hai karena menurut dia ketika kita bisa berbagi kebahagiaan kita juga akan jauh lebih mendapatkan Hai kemudahan dan kelimpahan Hai kekayaan Hai tapi disini ini ada ya beberapa yang sudah berkeluarga punya pasangan Hai ini beberapa aja ten of cup dan ten of pendel orang yang jelas ya kalau orang yang sudah mengalami spiritual ini orangnya lebih bijaksana lebih tenang sabar gitu itu penuh dengan cinta makmuran kekayaan Hai kepuasan lahir dan batin kestabilan secara materi karena dia sudah bisa menyeimbangkan dirinya ya ketika dia bisa menyeimbangkan antara pikiran hati dan tindakannya sehingga Hai dia sukses dalam finansial dan karir dan secara perasaannya ini orangnya sangat Hai penuh dengan cinta ya kasih sayang jadi orang yang tulus aku rasa yang setia Nah ada sebuah keadilan dalam hidupnya Hai dan ini memang adalah takdirnya ya kita lihat untuk oracle-nya ya Enggol Hai sini benerkan Hai hmm orang yang pemarah orang yang keras kepala konfix ya Hai kita sudah mengalami kesadaran disini dia jauh lebih lebih tenang sabar dan Hai orang yang semakin spiritual ya rajin ibadah rajin berdoa karena hidupnya dulu ya penuh dengan Hai hal-hal yang menyakitkan kehilangan sesuatu ya jadi ada Hai masanya ya itu udah males melakukan sesuatu karena pernah mengalami ini 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 gitu ya kehilangan atau sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya saat ini dia memilih fokus Hai pada kehidupannya lebih ringan jadi jangan mau memikir yang berat-berat jemau yang senang-senang aja dan disini adalah orang yang memang ya Hai punya eh kebanggaan punya harga diri yang besar ya karena mungkin ada masih rasa ego nya disitu ada action nah banyak tindakan yang dilakukan dalam merubah hidupnya banyak perubahan dari hidupnya ketika dia melakukan banyak tindakan akhirnya dia lebih berpasrah ya dengan takdirnya dan ternyata hidupannya ini jauh lebih bahagia lebih bahagia lebih indah lebih sukses lebih beruntung as Archangel Michael to help you with this passion Hai terima kasih telah membantuku dengan Hai ya segala masalah ini ya hai 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 tolong bantu saya dipenuhi dengan keimanan keyakinan kepercayaan dan kedamaian setiap saat Hai dia saat ini dalam proses healing Hai Hai dia adalah seseorang yang penuh dengan cinta kebaikan belasasi Hai 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 Keeser Hai kenapa Hai Hai dia dulu tidak banyak berubah kau rasa Hai karena tidak banyak dan karena ada masalah ya fear Hai nih ada ketakutan ada masalah ketakutan untuk ditinggalkan nih karena dia merasa kehilangan ya kan tadi sehingga dia stres karena ini ternyata ada sebuah ketakutan dari mungkin trauma ya nih terkait dengan trauma di masa lalunya mungkin kehidupannya pernah kehilangan orang yang dicintai orang yang disayang terkadang kita kalau kehilangan sesuatu atau orang yang dicintai ini kan kayak nggak punya semangat ya nggak punya kekuatan lagi support system dan dia pernah merasakan itu sehingga ada masalah dalam dirinya Hai kayak dia merasa Tuhan itu tidak adil terhadap dirinya Hai percayalah Hai kehidupan ini akan jauh lebih baik kedepannya karena ada perubahan besar yang membahagiakan untukmu Hai ini adalah energi bisa face versa ya terbolak-balik Hai ini pesannya ya jadi aku rasa bahwa Hai dia merasa tidak cukup stabil tidak cukup mampu tidak cukup bisa karena Hai ini adalah bukan waktu yang tepat dan terbaik Hai dan dia sebenarnya itu berusaha banget untuk melepaskan dirimu dari ingatannya gitu loh Hai dan dia berharap ya mungkin dia pernah menyakiti dirimu Hai kamu bisa memaafkannya suatu hari nanti ya karena ini aku merasakan bahwa ada sebuah ketidakpercayaan diri bisa jadi ya Hai 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 ini terkait dengan kepercayaan dirinya Hai kenapa Hai dia tidak cukup Hai baik stabil dan mampu atau bisa ya karena ya kondisinya seperti itu bagaimana dia bisa membahagiakanmu kayak gitu Hai bagaimana Hai dia bisa meyakinimu ketika dirinya saja tidak baik ketika dirinya saja tidak Hai berhasil ya pada saat itu Hai nah Hai untuk love ya ini pesannya adalah ketika Hai kamu butuh bantuan ya mintalah dan terimalah ya dukungan dari temanmu atau orang lain jadi jangan merasa malu atau merasa minder ya karena kamu memang butuh healing disini kamu harus butuh ketika kamu tidak ketika kamu tidak cukup baik jangan ragu untuk meminta pertolongan ya dan begini kehidupan cintamu itu dipengaruhi dengan anak-anak jadi coba untuk lebih bersenang-senang dengan anak-anak kalau kamu misalkan dulu masih kecil atau hidupmu pernah ditinggal dengan Hai oleh orang yang kamu sayang dari orang tua ya Hai ini berapa kamu bisa kok sekarang eh merasakan Hai kamu seperti anak-anak lagi dengan apa Hai kamu bisa tulis surat cinta Hai untuk dirimu sendiri dibayangkan kamu diusia itu hidup kamu bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi ya jadi Hai kamu rasakan bahwa kehidupanmu itu dulu sangat bahagia sangat dicintai Hai dan Hai perasaan itu kamu hadirkan saat ini Hai itu ya Hai ini adalah energi yang terkuat dan ketarik dalam pembacaan ini adalah untuk zodiacnya ini adalah ada Aquarius Leo Libra Taurus Sagittarius dan Capricorn untuk inisialnya nama lengkap nama panggilan nama kesayangan ada P N T X F H R O C B U dan J untuk ini adalah untuk bulannya Hai ada November April Hai Oktober Hai Agustus Hai untuk harinya hai 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 ada Minggu Hai Jumat Hai Kamis Hai dan Rabu Hai untuk Sionya ada Sio Kambing Hai Sio Anjing Hai Sio Kerbau Hai Sio Ular dan Sio Kelinci Hai untuk tanggalnya eh sorry ini untuk angkanya 22 14 13 17 20 terima kasih yang sudah ikut readinganku semoga kalian suka mohon maaf kalau banyak salah kata kita jumpa lagi di reading berikutnya thank you I love you bye hai 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 hai